Sebagai gaya hidup masa kini, berbagai cara pun dilakukan orang untuk terlihat muda atau menghapak benuaan. Seperti botoks, sedot lemak, hingga operasi plastik. Dari Kecematan Sains, berikut adalah kilas rangkumannya untuk Anda. Mengekspresikan diri dengan rupa yang menawan menjadi idaman setiap insan. Tanpa mengenal batasan usia dan jenis kelamin. Terlebih jika paras cantik atau tampan dengan bantuan medis. So, they believe their appearance will be much prettier than before surgery. Korea is very hugely competitive society and in the job market, beautiful face is a kind of a great weapon. Because beautiful people always are chosen first. Dalam ilmu kedokteran, bedah plastik diambil dari kata plastikos berarti membentuk. Jika saat ini tindakan bedah plastik lebih dikenal untuk mempercantik diri, dahulunya justru banyak dilakukan untuk memperbaiki kondisi tubuh yang rusak akibat perang. Bahkan dalam sebuah dokumen disebutkan, implementasi awal bedah plastik dilakukan oleh fisikawan Italia bernama Gesper Taglia Cozzi pada 1837. Tentu, ia tidak menggunakan bahan plastik, melainkan jaringan kulit dari sekitar kulit tangan pasien untuk merekonstruksi hidung pasien yang mengalami kerusakan. Anda tentu paham bahwa berbagai pilihan memiliki konsekuensi. Hal ini juga berlaku pada operasi plastik. Salah satu resiko yang harus dihadapi, yakni kecacatan permanen atau bahkan kelumpuhan. Meski penuh resiko, peminat operasi plastik selalu bertambah tiap tahunnya. Fenomena ini dapat kita lihat dari negara ginseng, yakni Korea Selatan, yang terkenal dengan hasil operasi plastiknya yang bagus dan murah, yakni sekitar 1.000 hingga 3.000 USD. Terima kasih pada perkembangan teknologi. Seiring perkembangan teknologi, estetika dunia medis beralih ke botoks. Berubah zat protein yang diproduksi bakteri beracun bernama Clostridium botulinum yang disutikan ke bagian tubuh dan termasuk golongan obat perileks otot. Bakteri ini dapat melemahkan atau menghalangi otot-otot berkontraksi. Ketika otot tidak berkontraksi, kulit akan mengencang, berbagai kerutan pun akan hilang. Baik kerutan yang terbentuk permanen, maupun kerutan sementara yang disebabkan ekspresi wajah, seperti menaikan alis, tersenyum, menyipitkan mata, atau mengerutkan kening. Selain itu, bakteri beracun ini juga dapat mengoreksi bentuk rahang dan mengurangi produksi keringat berlebih. Sayangnya, cantik secara instan dengan botoks tidak dapat bertahan lama, yakni hanya bertahan dalam waktu 4 hingga 6 bulan saja. Setelah itu, otot wajah akan kembali mengerut. Ketika otot kembali normal, suntik botoks bahkan dapat meninggalkan dampak negatif pada wajah. Otot wajah terkadang menjadi kaku dan susah berekspresi. Inilah ancaman dari efek samping botoks. Setelah efek kencang hilang, pengguna akan mengalami kecanduan. Mereka ingin mengulangnya kembali agar tampak awet muda. Suntikan yang terus menerus ini tentu saja bisa menyebabkan penumpukan bakteri botoks di wajah. Pemakaian yang berulang juga akan membuat otot-otot wajah menipis. Alhasil, otot menjadi gampang kendur, tidak simetris, bahkan menimbulkan kelumpuhan otot. Operasi plastik dan sutik botoks bukanlah satu-satunya cara untuk mempercantik diri. Cara lainnya mulai dari menenggak obat atau memakai krim yang banyak di pasar adalah pilihan siapapun untuk menambah percaya diri. Namun, menjadi konsumen yang cerdas tentu menjadi kewajiban jika tak ingin terjadi malpraktik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!